Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan video official kali ini kita mereview salah satu tanaman yang menjadi favoritnya mimin yaitu buah rambutan atau ace tapi yang ini bukan rafia yang seperti bukan binje seperti yang kemarin kita review ada salah satu lagi buah ace yang tingkat keasamannya lumayan tinggi kalau dari penjual bibitnya ini keterangan dari beliau bahwa termasuk jenis ace lebak bulus jadi ace jahabarat ini ya rambutan jahabarat termasuk buah rambutan jenis lama artinya dia waktu itu belum banyak di budidaya begitu tapi seiring berkembangnya waktu rambutan ini menyebar ke seluruh penjuru termasuk ada di lokasi kami di Solo Utara nah buah ini kalaupun matang ini lumayan berair agak manis cenderung kecut ya manis-manisnya ada dan lumayan berair dibanding dengan rafia ataupun binje memang beda kalau rafia itu cenderung airnya sedikit kemudian kalau binje bisa berair dan agak setengah setengah kering seperti rafia tapi manisnya oke rafia juga manisnya oke kalau yang ini ini lebih cocok bagi yang suka rasa agak asam atau kecut-kecut gitu ya dan tanaman ini kira-kira berumur tiga tahunan menginjak tahun keempat ini pendek-pendek buahnya se sanu ini sedadanya mimin jadi harus merunduk kalau lewat di bawahnya nah seperti ini luar biasa ya jadi teman-teman apabila nanti satu saat menghendaki buah atau menghendaki ingin menanam buah bisa nanti DM bisa juga di WA atau yang lainnya ya nanti bisa atau misalkan apa ya itu lebak bulus ya silahkan komen karena bakuleng ngomongnya gitu dan kita cari literasinya memang kalau lebak bulus itu daunnya cenderung agak membulat seperti ini kalau binjai itu agak panjang dan agak kasar kalau rafia itu daunnya lebih lebih cenderung kering dibanding daun yang lebak bulus ini ini tanamannya cepat sekali buah anu cepat sekali untuk untuk perkembangannya jadi lumayan ginjah gitu dan ini hanya dari biji ya saudara-saudara ya apalagi kalau dicangkok makin cepat lagi dari biji pun itu dia sudah bisa berbuah di usia tiga tahun tentunya dengan perlakuan ya nanti ada beberapa pupuk yang digunakan untuk mempercepat ini pertembuhan vegetatif generatifnya nanti di video-video berikutnya akan kita sampaikan bagaimana cara membuat pupuk cair dari bahan alami agar tanaman itu bisa lebat dan bisa subur dalam hal berbuah oke seperti itu dulu yang bisa video official laporkan terima kasih atas atensi kalian semua terima kasih atas like komen share kemudian juga subscribe tanpa kalian video official tidak ada apa-apanya dan kita bertemu di lain waktu semoga anda semua dalam kondisi yang terbaik dan diberkahi assalamualaikum terima kasih